Intro Menjelang bulan suci Ramadan sejumlah ibu-ibu rumah tangga di Kabupaten Tenggalek mulai keluhkan lonjakan harga pada beberapa jenis kebutuhan pokok. Mereka berharap agar pemerintah segera bertindak untuk menormalkan kembali harga-harga tersebut. Ketidakstabilan harga kebutuhan pokok di Kabupaten Tenggalek ini diketahui terjadi sejak beberapa hari menjelang bulan suci Ramadan. Beberapa harga kebutuhan pokok yang naik antara lain bawang putih, cabai merah besar dan beberapa kebutuhan pokok lainnya. Salah satu ibu rumah tangga, Siswanti mengatakan, saat ini hampir semua jenis sembako harganya tidak stabil dan kebanyakan harganya justru naik. Dirinya khawatir jika kenaikan harga tersebut akan terus terjadi hingga hari raya Idul Fitri. Semua harga pokok, bahan panganan itu semua mahal. Apa aja bu? Tadi beli mahal? Bumbu, bawang merah, bawang putih, beras. Pokoknya bahan sembako semua mahal. Harapannya gimana? Gula, bunda. Harapannya gimana? Ya, dinormalkan secepatnya. Biar gak terlalu herat. Meski harga sejumlah kebutuhan pokok di Kabupaten Trenggalek saat ini mengalami kenaikan, namun beberapa jenis kebutuhan pokok seperti bawang merah justru mengalami penurunan hingga 50%. Sedangkan untuk cabai merah kecil, telur dan beberapa kebutuhan pokok lainnya juga masih stabil. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.